Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku Tuhan, beruhi aku dengan gairah surgawi dan suci Agar apapun tak ku ingini lagi Hanya engkau hartaku abadi Saat ku pulang menghadap bapa Hanya engkau yang ku miliki Kerinduan hatiku kehausan jiwaku Dapat ku memandang wajahmu Saat ku pulang menghadap bapa Hanya engkau yang ku miliki Kerinduan hatiku kehausan jiwaku Dapat ku memandang wajahmu Memandang wajahmu Bertemu buka denganku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Menatap kegulamu Jangan lupa dari Saat ku pulang menghadap pokok Hanya kau yang ku miliki Kerinduan hatiku, keharusan jiwaku Dapat ku memandang wajahmu Kerinduan hatiku, keharusan jiwaku Dapat ku memandang wajahmu Terima kasih telah menonton Ku bawa hidupku padamu Ku bersujud pada altarmu Ku serahkan hidupku padamu Ku teringat akan kasihmu Di saat malam yang gelap Sungguh kau lah pertolonganku Berkatmu tercurah bagiku Berkatmu yang memeliharaku Seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku Berkatmu lebih dari cukup Berkatmu lebih dari cukup Berada di hadiratmu Berkatmu Bersyukur atas cintamu Bersyukur atas cintamu Sungguh kau yang memeliharaku Berkatmu Ku teringat akan kasihmu Berkatmu 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 Kau menghias hidupku Lebih dari cukup Lebih dari cukup Kau menghias hidupku Lebih dari cukup Kau menghias hidupku Lebih dari cukup Berkatmu tercurah bagiku Berkatmu yang memeliharaku Seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku Berkatmu lebih dari cukup Seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku Berkatmu lebih dari cukup Terlalu besar kasih Kau berikan padaku Dengan darahmu Kau selamatkanku Menderita gantikan diriku Terlalu indah kasih Yang kau nyatakan padaku Tak dapat ku balas Pengorbananmu Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Ku berterima kasih Kau berikan ku hidup Pulihkan hatiku Dan berikan ku pengharapan Ku berikan ku terima kasih Kau telah menembus hidupku Dan memberi kemenangan Ku kan selalu bersyukur Ku kan selalu bersyukur Selamanya Terlalu indah kasih Yang kau nyatakan padaku Nyatakan padaku Tak dapat ku balas Pengorbananmu Kau selamatkan hidupku Ku berterima kasih Kau berikan ku hidup Pulihkan hatiku Dan berikan ku pengharapan Ku berterima kasih Kau telah menembus hidupku Dan memberi kemenangan Ku kan selalu bersyukur Selamanya Atas pengorbananmu Ku berterima kasih Ku berikan ku hidup Ku berterima kasih Dan berikan ku pengharapan Ku berterima kasih Kau telah menembus hidupku Dan memberikan penangan Kau akan selalu bersyukur selamanya Selamanya Terima kasih telah menonton 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 Kami Kami temukan Dengan mati suci Kami Terima kasih telah menonton Di dalam kondisi Aku berikan Kita semua Jadikan Untuk Bisa menjadi pembawa Kami teman Dan 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 Karena Tuhan proteksi Bapak Dan Tuhan Tuhan Yang Yang melingkupiku Engkau yang meluputkan Ku dalam kesesakan Membentengiku Karena namamu Tak akan ku takut Tak akan ku bimbang Kedasyatan malam Tak akan menimpaku Inilah hatiku Melangkat padamu Kau yang sertaiku Dan melindungiku Tempat perlindunganku Kubu pertahananku Kepaksayapmu Yang melingkupiku Engkau yang meluputkan Ku dalam kesesakan Membentengiku Karena namamu Tak akan ku takut Tak akan ku bimbang Kedasyatan malam Tak akan menimpaku Inilah hatiku Inilah hatiku Inilah hatiku Inilah hatiku Melekat padamu Kau yang sertaiku Inilah hatiku Dan melindungiku Inilah hatiku Inilah hatiku Tak akan ku takut Tak akan ku bimbang Tak akan ku bimbang Inilah hatiku Inilah hatiku Inilah hatiku Dan melindungiku Dan melindungiku Anugerahmu cukup bagiku Terima kasih Terima kasih Yesus Anugerahmu cukup bagiku Terima kasih Yesus Anugerahmu cukup bagiku Terima kasih Terima kasih Yesus Anugerah wujudku bagiku Terima kasih Yesus Anugerah wujudku bagiku Terima kasih Yesus Anugerah wujudku bagiku Terima kasih Yesus 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 Dan kiranya Danmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetakan Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Ku percaya Kau bekerja Kira-nya Kau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Daerah aku Dan kiranya Danmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetakan Daripada malapetakan Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Tidak menimpa aku Jangan memperluas Jangan memperluas Jangan memperluas Daerahku Jangan kiranya Tidak menimpa aku Tidak menimpa aku Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Tuhan mendengarkan dan menjawab dulu aku Mata kami tertuju padamu Kekuatanku hanya di dalammu Berat dalam dekatmu terlebih disaat aku mengerti Kupilih untuk tetap percaya Kupilih untuk tetap menyembahmu Kau pernah menolongku Kau punya seribu cara tu angkatku Anugerahmu jadi perisaiku Mengelilingiku memeliharaku Anugerahmu Anugerahmu Tuk seumur hidupku Terjadi dalam hidupku Kupilih untuk tetap percaya Kupilih untuk tetap menyembahmu Kupilih untuk tetap menolongku Anugerahmu 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 Tuk seumur hidupku Terjadi dalam hidupku Anugerahmu Anugerahmu Tuk seumur hidupku Anugerahmu Tuk seumur hidupku Anugerahmu Terjadi dalam hidupku Anugerahmu Anugerahmu Tuhan Tuhan yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Engkau Tuhan Sandaranku Dan Ku hanyakan Berharap Padamu Satu-satunya yang Ku andalkan Satu-satunya yang Ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang Ku andalkan Satu-satunya yang Ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memulihku Satu-satunya yang Ku anjakan Satu-satunya yang Satunya yang ku percaya Satu-satunya kau yang setia Satu-satunya kaulah Tuhan ku Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memulihku Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memulihku Tuhan memulihku Tuhan memulihku Hati ku tenang Berada dekatmu Kaulah jawaban hidupku Hati ku tenang Berada dekatmu Kau yang pelihara hidupku Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Hatiku tenang berada dekatmu Kaulah jawaban hidupku Hatiku tenang berada dekatmu Kau yang pelihara hidupku Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Kau telah memikat hatiku Tolonganmu, begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Di saat aku, tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Apa tolonganmu, begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasa kekasihmu, Tuhan Kini mataku tertuju padamu Ku rasa kekasihmu, Tuhan Kini mataku tertuju padamu Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Amat bersamamu Amat bersamamu Lebih dari harta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiratku Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan Yang ku tahu Yang ku tahu Kau setia Tuhan 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 Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kau setia, kau mulia Kita mengadakan empat kali ibadah untuk umum Dan satu kali ibadah untuk pemuda Tetapi ruangan itu menjadi terlalu sesak Sehingga berdoa lah saya kepada Tuhan Tuhan berikanlah kami sebidang tanah Dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja Yang memuat ribuan orang sekali kebaktian Tapi engkau tahu saya tidak punya uang Dan saya tidak tahu di mana tempatnya Beberapa hari kemudian ada seorang jemaat memberitahu Ada sebidang tanah seluas sekian ribu meter persegi Di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah Yang akan dijual Biayanya sekian miliar Sangat besar sekali Lalu saya mengumpulkan seluruh pengurus Dan menceritakan hal ini Semuanya terdiam Karena memang kami tidak punya daya Tetapi saya berkata mari kita berdoa Agar Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita Karena kita yakin kalau kita bersehati Mujisat pasti akan terjadi Saudara dua minggu kemudian Saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat Dan memberikan formulir janji iman Orang mulai mengisi janji iman mereka terkupul kira-kira 500 juta rupiah Tetapi apa yang ada masih sangat jauh Untuk pembelian biaya tanah Apalagi untuk membangun gedungnya Tetapi pada ibadah terakhir Selesai saya menyampaikan firman Dan sedang menyembah Tuhan Seorang asyir maju ke depan Dan memberikan kepada saya secari kertas Yang ketika saya baca membuat saya terkejut Karena bunyinya adalah Pak Rubin Adi Saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah Saya kaget karena saya tahu asyir itu bukan orang kaya Tapi kemudian asyir ini menunjuk seorang yang lain Yang ternyata tamu dari luar kota Belum pernah datang ke gereja kami Dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami Dialah yang digerakkan Tuhan Untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah timbul dalam hati kita Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia Karena dia Bapak yang mulia Dia Bapak yang setia dalam kehidupan kita Kami urus izin gerejanya Sulit Tapi tidak mustahil Akhirnya bisa keluar izin resmi gereja Kami bangun gereja 5 lantai Dengan biaya yang sangat besar Tapi Yehovah Jireh Allah selalu menyediakan Kebutuhan kita Tempat pada waktunya Dan sekarang kita bisa memuji Tuhan Main hall nya bisa memuat Sekitar 3 ribu orang sekali ibadah Kita lakukan berkali-kali ibadah Tempat ibadah yang lama tetap kami gunakan Dan banyak jiwa-jiwa Diselamatkan Untuk kemuliaan nama Tuhan Saudara mungkin pergumulanmu berbeda Dengan apa yang saya alami Tapi percayalah kita punya Tuhan yang sama Dia Yehovah Jireh Allah yang sanggup menyediakan Keperluan kita Berdoa Meminta pertolongannya Dan ketika kita sungguh percaya Mujisan masih ada Bagi orang yang percaya Amin Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Tulus sekarang dan selamanya Mari angkat hati semuanya Bapak kita yang setia Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau setia Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Kau setia Kau setia Kau mulia Kau setia Kau sentia Kau setia Kau mulia Kau setia Kau setia Kau setia Mujisan Kau setia Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air Ada tempat yang kekurangan air Ada tempat yang kelebihan bahan makanan Ada tempat yang kekurangan bahan makanan Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan Ada orang juga yang kekurangan Minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat Tetapi kita kekurangan akan hikmat Kita perlu hikmat Tuhan Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal Meminta hikmat Tuhan Lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang Daniel dan sebagainya Ikutilah acara ini selama 31 hari Meminta hikmat Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya kau Tuhan Tiada sepertimu Tuhan Ditinggikan di bumi Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Sumber segala kekuatan Kau berkuasa selamanya Selamat pagi Kita bertemu lagi di Amsal 25 Hari ke-25 Nah ini ditulis yang kalau dari Amsal 11 sampai 24 Tadi adalah Amsal Salomo Quotes yang kita tidak tahu mungkin dikumpul-kumpul oleh penulis oleh pengumpul Naskah Alkitab Amsal 25 ini juga Amsal Salomo tetapi yang dikutip dan dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkiyah Jadi ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkiyah Raja Yehuda Jadi ini adalah Amsal perkataan Salomo yang dikutip oleh Raja Israel lain Raja Yehuda Dan dia begitu terpesonanya dan dia tulis Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu Tapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu Jadi dia langsung tulis Allah itu merahasiakan segala sesuatu Tetapi Raja-Raja menyelidiki sesuatu Kenapa? Karena Salomo ini punya kelebihan yang luar biasa Dia bisa lihat pohon, bayangkan Dia lihat daun, dia lihat pohon, dia tanaman, dia teliti, dia pelajari Dia lihat lekukannya, dia bahkan membuat puisi tentang segala Bahkan sampai lumut-lumut pun dia lihat Ini yang dikatakan oleh Alkitab Raja-Raja itu menyelidiki segala sesuatu Bahkan sampai dalamnya hati manusia Seperti dua perempuan Sundal yang berbutan seorang bayi itu Itu dia menyelidiki akan hati manusia Itulah Salomo Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi Demikianlah hati Raja-Raja Tidak terduga Ini ditulis oleh pegawai Hiskia Dia kagum betapa tingginya Seperti tinggi langit dan dalamnya bumi Hikmat Salomo ini Terkagum-kagum dia Tinggi sekali ini orang Lalu ayat 4 Sisikanlah sanga dari perak Maka keluarlah benda yang indah Bagi pandai emas Sisikanlah orang fasik dari hadapan Raja Maka kokohlah tatanya oleh kebenaran 6. Jangan berlagak di hadapan Raja Atau berdiri di tempat para pembesar Karena lebih baik orang berkata kepadamu Naiklah kemari Daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia Jadi disini dia diajarkan oleh pegawai Hiskia Dia tulis Raja itu mengetahui banyak hal Karena itu di depan mereka Jangan berlagak Jangan meninggikan diri Karena Apabila engkau belajar merendahkan hati Lebih baik dikatakan naiklah kemari Daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia Lalu yang berikutnya Apa matamu lihat Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan Karena pada akhirnya apa yang kau lakukan Kalau sesamamu telah mempermalukan engkau Ternyata banyak sekali perkara peradilan Yang dilakukan oleh pemerintah Israel Di hadapan Salomo Yang nuntut malah yang dipermalukan Ini yang ditulis oleh pegawai Hiskia Lalu ayat 9 Belalah perkaramu terhadap sesamamu Tapi jangan buka rahasia orang lain Supaya jangan orang yang mendengar Engkau akan mencemohkan engkau Dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang Ayat 11 Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Adalah seperti buah apel emas Di pinggan perak Pasti pada waktu itu Ada kerajinan perak dan emas yang luar biasa banyak Ada apel emas di pinggan perak Itu mungkin menjadi satu favorit hiasan ya Ayat 12 Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas Dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar Ayat 13 Seperti sejuk salju di musim panen Demikianlah pesuruh yang setia Bagi orang-orang yang menyuruhnya Ia menyegarkan hati tuan-tuannya Ayat 14 Awan dan angin tanpa hujan Demikianlah orang yang menyombongkan diri Dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya Artinya banyak orang yang boasting Flexing Zaman sekarang Flexing tetapi gak pernah ngasih apa-apa Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan Dan lidah lembut mematahkan tulang Ayat 16 Kalau engkau mendapat madu Makanlah secukupnya Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu Lalu memuntahkannya Ya kalau engkau Oke kita lihat bahasa inggrisnya Has thou found honey Eat so much as is sufficient for thee Lest thou be filled their weight and foment it Jadi Kalau engkau mendapat sesuatu yang baik Atau enak begitu Secukupnya saja Jangan berlebihan Karena nanti malah jadi muntah Segala sesuatu Meskipun kau sudah diberkati Tuhan Tetap pada level secukupnya Tetap kontrol diri kita Ayat 17 Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu Supaya jangan ia bosan lalu membencimu Ayat 18 Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya Adalah seperti gada Atau pedang Atau panah yang tajam 19 Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesakan Adalah seperti gigi yang rapuh Dan kaki yang goyah Ayat 20 Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih Adalah orang yang menanggalkan baju Di musim dingin Dan seperti cuka Pada luka Jadi Di dalam Kesedihan Dalam kesesakan Nyanyikanlah nyanyian Yang Menguatkan hati Jangan malah menyanyikan nyanyian sedih Kalau saudara nyanyi Lagi putus cinta Lagi Ditinggalin Kekasih saudara Lalu saudara nyanyikan Lagu-lagu yang sedih Itu seperti orang Yang menanggalkan baju Di musim dingin Tambah lagi sakitnya Dan seperti cuka Pada luka Jadi Mari kita punya Mulut ini Belajar untuk menguatkan Ternyata mulut kita ini Bisa punya kekuatan Untuk menguatkan diri kita sendiri Jika lo setrumu lapar Berilah dia Makan roti Dan jika lo Ia dahaga Berilah dia Minum air Karena engkau akan Menimbun bara api Di atas kepalanya Dan Tuhan akan Membalas itu Kepadamu Angin utara Membawa hujan Bicara secara Rahasia Muka Marah Ayat 24 Lebih baik tinggal Pada sudut Sotoh rumah Daripada diam Serumah Dengan perempuan Yang suka bertengkar Nah ini kita lihat lagi Ayat ini Ternyata laki-laki itu Dia Salomo ini Sepertinya Betek sama perempuan Yang suka bertengkar Kita tidak tahu juga Ini bahkan tercatat Oleh pegawai Hiskia Ucapannya dia sama Jadi dicatat kembali Oleh pegawai Hiskia Dan Mungkin karena Kebanyakan istri ya Kalau kita lihat Amsal 25 Ayat 25 Seperti air sejuk Bagi jiwa yang dahaga Demikianlah kabar baik Dari negeri yang jauh Ayat 26 Seperti mata air yang keru Dari sumber yang kotor Demikianlah orang benar Yang khawatir Di hadapan orang pasir Ayat 27 Tidaklah baik Makan Banyak madu Sebab itu Biarlah jarang Kata-kata pujianmu Oh Jadi ternyata Ayat tadi dia berkata Jangan banyak makan madu Karena nanti akan Kamu akan muntah Baru dia jelaskan disini Madu itu adalah Dipuji-puji Kebanyakan pujian Itu Nanti kita sendiri Kebanyakan pujian Nanti saudara akan muntah Biarlah puji-pujian Hanya pada Jadi kalau Orang memuji kita Jangan kita suka berkata Wah enggak lah Enggak lah Tambah mau dipuji itu artinya Tapi kalau orang Memuji kita Kita bilang Terima kasih Puji Tuhan Semua karena anugerahnya Saya sudah sering melakukan itu Percayalah Mereka kan berhenti Memuji Karena mereka berharap Kita berkata Oh enggak lah Enggak Tapi kita belajar Ini diajarkan oleh Amsal Orang puji Terima kasih Puji Tuhan Selesai Ayat 28 Orang yang tak dapat Mengendalikan diri adalah Seperti kota Yang roboh Temboknya Tetap mengendalikan diri Jangan banyak Makan pujian Sampai terangkat-angkat Semuanya pada Porsinya Ya inilah Amsal 25 Dan mari kita Tunduk kepala Dan kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Pada pagi hari ini Di hari ke-25 ini Kami berdoa Meminta hikmat Daripada Tuhan Selama 25 hari seri ini Kami minta Tuhan tambahkanlah hikmat kami Secara pelan-pelan Tuhan tambahkan Tuhan tambahkan Sehingga Apapun yang kami kerjakan Boleh maju Menjadi dampak Bagi banyak orang Usaha online kami Tuhan berkati Usaha Usaha kami yang sederhana Tuhan berkati Kami mencoba Melakukannya Tuhan Tapi kami perlu Berkat Tuhan Kami mau rajin Kami mau melakukan Semua itu Tuhan Tetapi kalau tangan Tuhan Tidak memberkati Tangan Tuhan tidak membuat Tanda-tanda Berkat yang mengalir Secara Secara Tidak biasa Kami perlu Mujisat Tuhan Karena itu kami berdoa Pada hari ini Tuhan turunkan hikmat Dan berikan tanda Dan mujisat Kepada kami semua Sehingga kami dapat Berjalan dengan tahu Bahwa Tuhan Menyertai kami Berkati kami pada hari ini Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Dan selamat beraktif Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Jangan membawa kami Dalam cobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bagi yang percaya Katakan amin Saudaraku Seburuk apapun Masa lalu kita Ketika kita Bertobat Percaya kepada Yesus Lahir baru Tuhan akan memberikan Masa depan yang Baru bagi kita Saulus adalah Seorang penganiaya jemaat Yang merugikan Banyak orang Tetapi karena Dia lahir baru Dia menjadi Paulus Rasul Yang dipakai Tuhan Luar biasa Itu sebabnya Mari kita tinggalkan Kehidupan lama Yang penuh dengan dosa Bertumbuh di dalam Pengenalan akan Tuhan Dipimpin oleh roh kudus Sehingga kita menjadi Alat bagi kemuliaan Tuhan Besar kemuliaanmu Kau limbahkan bagiku Mataku tertuju Padamu Yesus kau kemuliaanku Tuhan 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 Terima kasih. Semua di belakangku Dan ku arahkan hidupku Kepada panggilanmu Besar kemuliaanmu Kau limpahkan bagiku Mataku tertuju padamu Ku persembahkan hidupku Acai perbuatanmu Kau nyatakan bagiku Mataku tertuju padamu Yesus kau kemuliaanku Yesus kau kemuliaanku Yesus kau kemuliaanku Engkau layak dipuji Engkau layak dimuliakan Ku pendapat panggilanmu Haleluya Kesan kemuliaanmu Kau limpahkan bagiku Mataku tertuju padamu Ku persembahkan hidupku Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Kau nyatakan bagiku Mataku tertuju padamu Yesus kau kemuliaanku Yesus kau kemuliaanku Yesus kau kemuliaanku Yesus kau kemuliaanku Ku takkan lupa Harga yang kau bayarkan Ku takkan lupa Untuk cinta yang kau beri Yesus Sungguh acai pelanamamu Sungguh acai pelakuasa Kau yang menyalami Dalamnya hatiku Sungguh acai pelanamamu Sungguh nyata Perbuatanmu Kau yang memegangku Di tangan anugramu Ku takkan lupa Ku takkan lupa Ku takkan lupa Untuk cinta yang Kau berikan Ku takkan lupa Ku takkan lupa Untuk cinta yang Ku beri Yesus Sungguh acaip pelanamamu Sungguh ajaiblah kuasamu Kau yang menyelami dalamnya hatiku Sungguh ajaiblah namamu Sungguhnya terperkuatanku Kau yang memegangku di tangan lantukamu Yesus, sungguh ajaiblah namamu Sungguh ajaiblah kuasamu Kau yang menyelami dalamnya hatiku Sungguh ajaiblah namamu Sungguhnya terperkuatanku Kau yang memegangku di tangan anugerahmu Ku di tanganmu Ku takkan lupakan anugerahmu bagiku Ku takkan lupakan anugerahmu Ku takkan lupakan anugerahmu Ku takkan lupakan anugerahmu Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur benar Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Bapak, ku bersyukur, Tuhan, ku atas kasih setiapu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan, ku atas kasih setiapu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan, ku bersyukur. Tuhan. 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 Bukan karena melihat, namun karena firmanmu, tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu, tiada pernah berubah, takkan berubah. Takkan berubah. Takkan berubah. Takkan berubah. Masa ku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya. Mengalir, mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku. Hanya kau Tuhan, kekuatanku. Takkan kecewa. Semua yang harap padamu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya. Mengalir, mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku. Dari mana datang pertolonganku. Hanya kau Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Tuhan, kekuatanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan, dengar doaku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, 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 pegang tanganku. Kasihmu, kasihmu, kasihmu. Kasihmu, kasihmu. Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Saat kami berkumpul, kau hadir dalam hidupku. Yesus, yesus, yesus. Yesus, yesus, yesus. Oh Yesus, yesus, yesus. Pegang tanganku. Kasihmu, kasihmu. Kasihmu, kasihmu. Kasihmu, selamatkan ku. Oh Yesus, yesus. Oh Yesus, Yesus, pegang tanganku. Oh Yesus, 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 yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh Yesus, Yesus, yesus. Pegang tanganku. Kasihmu, selamatkan ku. Oh Yesus, Yesus, yesus. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Oh Yesus, yesus. Pegang tanganku. Kasihmu, selamatkan ku. Terima kasih Hari-hari yang ku jalani Ku selalu rasakan kasihmu Ku bersyukur atas kebaikanmu Engkau lah Yesus Tuhanku Semua ini untuk membentukku Supaya ku hidup sesuai kehendakmu Penyertaanmu selalu ku rasakan Kau tak pernah tinggalkanku Ku mengucap syukur dan mengucap syukur Selalu Tuhan ku tetap percaya Rancanganmu indah Rancanganmu indah Selalu Tuhan Yesus Kau terhendak Semua ini untuk membentukku Supaya ku hidup sesuai kehendakmu Penyertaanmu selalu ku rasakan Kau tak pernah tinggalkanku Ku mengucap syukur dan mengucap syukur Selalu Tuhan ku tetap percaya Rancanganmu indah Rancanganmu indah Selalu Tuhan Yesus Kau terhendak Kau mengucap syukur dan mengucap syukur Selalu Tuhan ku tetap berjaya Rencanamu indah, rencanamu indah Selalu kau selalu, kau selalu yang terindah Kau selalu, kau selalu yang terindah Tuhan Yesus kau terindah Kau selalu, kau selalu yang terindah Di hadiratmu ada kelegaan Kutemukan tempatku berteduh Tempatku berlindung di hadiratmu Di hadiratmu ada kelegaan Terima kasih atas Terima kasih atas Kasih dan sayangmu Dengan syukurku Terima anugamu Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas Kasih dan sayangmu Terima kasih atas 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 Sebab hari ini, hari yang terbaik Kuji nama Tuhan, kita nyatakan sekali lagi Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah Tak hanya yang baik saja yang kuterima Dengan imanmu nyatakan Walau tubuhku dirembutkan, walau jiwaku terkoyangkan Hujanku takkan terhentikan, kau punya memberi perhiburan Angkat tanganmu tinggi-tinggi Akan kutipu salimu Jangan terima kasih setiap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh hatiku bersuka Hatiku sangat bersuka Sebab hari ini, hari yang terbaik Mari kita bertahan Tuhan kita Dengan iman, kita nyatakan bersama-sama Akan kutipu reports Akan kutipu Tratasi Terima kasih Ku bertahan, kau kuatku dikabungkan ibu. Dengan segenap hatimu. Akan ku fitu salibku, cukuplah kasih sekiamu. Ku bertahan, kau kuatku dikabungkan ibu. Kau mau tetap bersyukur. Senang biasa bersyukur. Segala yang ku alam. Yang kehendak Tuhan. Dengan yang ku terjadi. Kau mau tetap bersyukur. Senang biasa bersyukur. Hatiku tak bersuka. Sehari ini hari yang terbaik. Oh nyatakan hari yang terbaik. Ku mau bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik. Dan kita bersyukur. Dan kita bersyukur Tuhan. Kita menyatakan bahwa. Hari yang terbaik. Oh, oh, oh. Setahari ini hari yang terbaik. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Terima kasih.